Dari kacamata komunikasi politik ini Mas Anies mau, he wants to stay relevant gitu loh Ya menolak untuk hilang dari peredaran, menolak untuk punah katakanlah begitu ya Dengan posisi beliau walaupun gak bisa nyalon tetapi beliau masih membayang-bayangi dengan posisi nomor 4 gitu Sebelumnya kan Mas Anies juga memposting juga minggu ini juga soal supaya warga Jakarta itu tidak buru-buru menentukan pilihan antara 1, 2, dan 3 Minimal, baca dulu visi-misi program kerja mereka itu seperti apa Jadi menurut Mas Kodari peran-perannya Mas Anies meluncurkan dokumen, meminta warga Jakarta tidak buru-buru Itu wajar-wajar saja ya Wajar, ya walaupun kacamatanya ya dari sisi yang mana ya Bisa aja kalau dari kacamata komunikasi politik ini Mas Anies mau, he wants to stay relevant gitu loh Ya menolak untuk hilang dari peredaran, menolak untuk punah katakanlah begitu ya Dengan posisi beliau walaupun gak bisa nyalon tetapi beliau masih membayang-bayangi dengan posisi nomor 4 gitu Walaupun nomornya gak diambil gitu Apakah kemudian nanti berujung kepada Mas Anies akan memainkan peran sebagai vote geter katakanlah begitu Bisa saja, bisa saja ya Karena kan bisa saja Mas Anies tetap berusaha membangun posisi tawar Tetapi dalam konteks bahwa Pilkada Jakarta ini adalah Pilkada yang menarik dalam konteks nasional Maka Mas Anies kalau dia cawe-cawe ya, cawe-cawe dalam urusan tema-tema Pilkada ini Baik dengan visi misi, baik dengan mengingatkan pemilih untuk tidak buru-buru gitu ya Ya mungkin bahasanya akan lebih menarik kalau Mas Anies bilang ojo kesusu gitu Nah itu bagus itu Itu bahasa Pak Jokowi, ojo kesusu Oh Pak Jokowi ya, bisa saja dipakai ojo kesusu Nah itu kalau dipakai dan ya viral dibahas oleh media tentu akan membuat nama Mas Anies tetap mengapung dalam peredaran konteks nasi politik sekarang ini Kenapa Mas Anies harus berusaha stay relevan? Karena menurut saya Mas Anies masih punya agenda dan cita-cita Yaitu? Politik ke depan Ya kalau kita kaitkan dengan posisi beliau terakhir sebagai calon presiden Maka posisi yang akan beliau coba kejar lagi di masa yang akan datang adalah tetap menjadi sebagai calon presiden Di tahun 2029 gitu Memang akan jauh lebih sulit kalau tidak memiliki jabatan publik ya Karena itu memang tidak jadi majunya Mas Anies di Pilkara Jakarta ini memang suatu pukulan bagi Mas Anies ya Pukulan telak tepatnya gitu ya Bagi Mas Anies karena dia kehilangan panggung yang sangat-sangat strategis untuk tetap berada pada panggung politik ya Dan menjadi atensi dari publik di Indonesia Dan memang pilihannya tidak terlalu banyak Hemat saya salah satunya adalah dengan mendirikan partai politik ya Dan itu kan sudah dijadikan opsi juga oleh Mas Anies dan kawan-kawannya gitu loh Bahwa Mas Anies melanjutkan perjuangan politiknya dengan mendirikan partai politik Tapi apakah dari awal prediksi Mas Kodari Memang Anies itu akan sulit untuk mendapatkan tiket maju di Pilkub Jakarta Kalau saya memang sebetulnya melihat Mas Anies susah ya Susah pertama itu karena beliau di Pilpres 2024 Di Jakarta pun juga sudah kalah Ini kan kandangnya Mas Anies ya Beliau boleh kalah mungkin di Jawa Tengah Boleh kalah di Jawa Timur Boleh kalah di Jawa Barat Tetapi boleh kalah di tingkat nasional Tapi harusnya tidak kalah di Jakarta Karena ini basisnya Mas Anies Jadi itu sebetulnya bagi elit politik Suatu indikator bahwa Anies itu tidak kuat-kuat amat Buktinya bisa dikalahkan Walaupun misalnya ada survei Pilkada dia masih nomor satu Tetapi bawasanya kemudian dia kalah di Pilpres itu juga satu indikator yang bisa dipakai Ada banyak pihak yang kemudian melihat bahwa Mas Anies itu Bukan calon yang enak atau calon yang nyaman Untuk digambang ke depan Kenapa tuh Mas? Saya kira orang melihat perlakuan Mas Anies kepada Pak Prabowo Bagaimana pada acara debat yang memberikan skor 11 dari 100 Alias 1,1 itu Mas Anies ini kan didukung oleh Pak Prabowo sebagai calon gubernur Jakarta Dibantu dalam proses kampanye Bisa jadi calon presiden itu karena Ya posisi dia di gubernur Jakarta gitu Tetapi Mas Anies dengan enteng Tanpa tedeng aling-aling Ya kinerja Pak Prabowo sebagai menhan 11 dari 100 Habis itu dia ketawa gitu Nah Bu Mega kan Bu Mega mungkin melihat apa yang terjadi pada diri Pak Prabowo Bisa terulang pada dia Mungkin bukan cuma peristiwa Itu tetapi juga ada referensi-referensi yang lain Tapi kan kita udah lihat Bu Mega misalnya mengatakan Itu Pak Anies Mau nurut nggak? Misalnya kan begitu kan? Jadi hemat saya memang Kalkulasi politik itu sebetulnya kalau bicara elit Bukan cuma soal menang kalah Tetapi juga penilaian-penilaian pribadi atau perasaan-perasaan Apalagi terakhir kemarin Mas Anies sudah mengatakan bahwa Wah kita lihat dari partai politik Nggak bebas dari intervensi kan gitu kan Iya tau? Nah kalimat itu sebetulnya menurut saya itu kalimat pemutus Antara Mas Anies dengan elit-elit politik loh Itu kalimat pemutus sebetulnya Bisa diri atau tidak menurut saya itu kalimat pemutus Jadi Mas Anies ini memang kalau dia mau maju ya di tahun 2029 sebagai calon presiden Hemat saya itu nggak punya pilihan kecuali maju kecuali mendirikan partai politik Tetapi kalau undang-undangnya masih seperti sekarang ini Sebetulnya 2029 pun tertutup bagi Mas Anies Kalaupun Mas Anies mau menuju maju calon presiden 2029 Kalau aturannya seperti sekarang ini nggak bisa Karena syarat maju calon presiden 2029 adalah hasil pemilu legislatif 2024 Jadi ya Mas Anies harus punya kesabaran revolusioner Menunggu sampai 2034 nanti gitu Oke kita balik dulu Itu dengan catatan bahwa perolehan suara partainya Mas Anies Mungkin nanti namanya apa? Partai perubahan Partai apa lagi kira-kira? Partai anak abah gitu misalnya kan gitu Itu mendapatkan suara yang signifikan di tahun 2029 Tapi menurut saya agak sulit kita melihat Mas Anies ini ke depan Akan punya ruang yang besar di kalangan elit politik Maka kalat 2029 mungkin Mas Kodari bilang peluangnya tertutup Tapi di 2024 pada rebutan loh Dukungan dari anak abah pendukungnya Anies di Jakarta itu jadi rebutan Baik itu pasangan 1, 2 maupun 3 Segitu signifikan ya pendukungnya Anies Apakah mereka bisa menjadi game changer yang bisa memberikan kemenangan Buat paslon 1, 2 maupun 3? Ya kalau lihat hasil surveinya dari Jaya Di Hanan ya Itu akan jadi game changer Bisa berpotensi bukan akan ya Berpotensi menjadi game changer Bagi paslon, Rano Karno dan Mohon maaf saya ingat Rano Karno ya Pramono Rano Pramono Rano Dan yang Mas Anies memberikan dukungan kepada dua nama itu Maka mereka mendapatkan suara, lonjakan suara Tapi belum mengubah posisi pemenang Belum mengubah ranking Ranking satunya tetap calon yang didukung oleh Nasdem Yaitu Ridwan Kamil dan Suswono Jadi belum mengubah komposisi pemenang Dia game changer kalau dia mengubah komposisi pemenang Nah kalau Anies memberikan dukung kepada Ridwan Kamil dan Suswono Itu naiknya dikit aja Jadi gak signifikan secara statistik gitu Jadi bisa saja menentukan arahnya pertarungan Karena itu mungkin diperbutkan Tapi yang akan memperbutkan bukan Ridwan Kamil dan Suswono Karena kalau menurut survei eksperimennya dari Jaya Dehanan Itu gak ngaruh banyak Itu bisa berpengaruh kepada Pramono dan Rano Jadi kalau misalnya berusaha ditarik Hemat saya yang berkepentingan untuk menarik itu adalah Pasangan Pramono dan Rano Tapi kan bukan musayal juga Misalnya menarik kalau misalnya Anies Ternyata mendukung pasangan Dharma Pengurkun dan Bisa aja Kun Wardana bisa jadi Bisa aja Mas Anies itu perlu tidak menunjukkan sikap atau keberpihakannya Kepada pasangan mana itu secara terang-terangan Itu akan menjadi memberikan dampak positif atau negatif Buat Mas Anies yang pastinya kan pendukung-pendukungnya ini Adalah ya Pasti kecewanya dengan partai koalisi pendukung 1 Partai koalisi pendukung 2 Eh pas Pramono itu nomor 3 Pasti kan ada kecewanya nih Anak abah ini kepada partai-partai koalisi pendukung Ridwan Kamil dan Suswono Dan juga Pramono Ya kalau Mas Anies sendiri Menurut saya dia harus melakukan kalkulasi politik Dan mungkin sedang melakukan kalkulasi pada hari ini Di satu sisi kalau Beliau mendukung Pramono dan Rano Tentu PDI Perjuangan dan Bu Mega akan senang ya Mungkin Bu Mega hatinya akan terbuka tuh Kalau pada fase ini Anies mendukung pasangan Pramono Rano Artinya Kegelisahan atau pertanyaan Bu Mega itu terjawab Mau nurun gak? Ah mau ternyata kan gitu Ikan mendukung pasangan Pramono dan Rano Tetapi kalau mendukung pasangan ini Bisa jadi pada sisi yang lain Mas Anies membuat hubungannya dengan Koalisi Indonesia Maju Plus Yang di dalamnya ada Nasdem itu Menjadi gak begitu bagus Karena Nasdem, maksud saya Kim Plus Itu sudah mengajukan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono Jadi sekarang beliau mengambil sisi yang mana Tetapi balik lagi Kalau sebetulnya Mas Pram Kemudian Ya berpikir jangka panjang pada hari ini Kelihatannya pikiran yang paling realisis ya Dan bicara rute politik yang terbuka ke depan Itu memang mau gak mau mendirikan partai politik Karena kalau kita bicara pilkada Pilkada ini kan gak ada Antara 2024 sampai ke pilpres 2029 itu gak ada Pilpresnya nanti 2029 Tetapi setelah pilpres-pilkadanya itu Kayak sekarang ini Misalnya nih ya pilpresnya nanti Februari 2029 Pilkadanya baru bulan November Jadi Ya balik lagi Ruang gerak Mas Anies itu Gak seperti sebelum pilpres 2019 Karena Dinamika yang sudah ada Belum lagi kalau ada Kalau nanti ternyata Mas Anies Misalnya mendukung Pramono Anung Dan Rano Karno Lalu kalah gitu Maka orang kan mengatakan Oh ternyata Pengaruh politik Anies memang sudah Menurun gitu Atau sudah menghilang Jadi bisa saja serba salah ya Iya karena itu bisa saja Beliau tetap tidak akan Menentukan pilihan secara terbuka Dan menyerahkan kepada anak abah Mungkin itu sebetulnya Alasan dibalik kenapa Mas Anies ini Merilis visi dan misinya Karena itu akan jadi alat yang dipatok oleh Mas Anies Kepada para pendukungnya Untuk mengambil keputusan Mengenai pilihan Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Atau coblos tiga-tiganya Nomor 3 Nomor 3 Nomor 3 Nomor 3 Nomor 3 Nomor 4 Nomor 4 Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5